Nah topik yang akan kita pelajari pada kuliah anatomi blok reproduksi yang kedua ini adalah organ reproduksi laki-laki. Nah organ reproduksi laki-laki sama halnya dengan organ reproduksi pada perempuan itu dibagi menjadi bagian interna dan bagian eksternal. Nah untuk yang bagian interna organ reproduksi laki-laki ini terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, dan glandula bulbo-uretral. Dan untuk yang bagian eksternal atau pars eksternanya terdiri dari penis, glans penis, uretra, dan scrotum. Nah kalau kita perhatikan pada potongan sagital pelvis laki-laki pada gambar ini, disini kita bisa melihat organ genitalia laki-laki baik itu yang interna maupun yang eksternal. Yang pertama untuk yang interna itu dimulai dari disini testis, kemudian ini adalah epididymis. Selanjutnya dari epididymis berlanjut ke ductus deferens. Ductus deferens lanjut sampai ke belakang daripada prostat atau vesica urinaria. Kemudian disini ada vesicula seminalis. Selanjutnya dari kedua saluran ini baik itu ductus deferens maupun vesicula seminalis akan bergabung menjadi ductus ejaculatorius ini. Kemudian untuk organ genitalia laki-laki yang interna ada dua kelenjar yaitu Gelandula prostat yang letaknya tepat pada bagian bawah atau inferior daripada vesica urinaria. Jadi ini vesica urinaria ya. Kemudian satu lagi itu ada Gelandula bulbo urethra disini. Selanjutnya untuk organ genitalia laki-laki yang eksternal. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini ya ini ada Gelandus penis. Kemudian ini adalah korpus penis. Ya sampai disini ya ini radixnya. Kemudian disini kita bisa melihat urethra ya sepanjang ini. Sampai disini dia sampai ke vesica urinaria ya karena dia memang berawal dari vesica urinaria. Sampai ke orifisium urethra eksternal. Kemudian disini ada skrotum ya kulit yang menutupi testis. Skrotum yang kalau kita lihat disini sudah ditumbuhi oleh rambut-rambut pubis ya. Berarti pada gambar ini laki-laki ini sudah mengalami pubertas. Kita akan mulai bahas dari bagian interna daripada organ reproduksi laki-laki atau organa genitalia maskulina pars interna. Bagian yang pertama itu adalah testis. Testis ini normalnya berada di dalam skrotum. Skrotum ini adalah pembungkus daripada testis. Testis ini sendiri berperan untuk menghasilkan spermatozoa atau sperma yaitu sel benih pada laki-laki. Ukurannya sendiri panjangnya kurang lebih 4-5 cm dengan tebal sekitar 2,5 cm beratnya 10,5-14 gram berbentuk oval agak pipih. Nah, normalnya testis ini terdapat atau berada di dalam skrotum sejak bayi laki-laki lahir. Jadi apabila seorang bayi laki-laki lahir, kita periksa testisnya itu sudah berada keduanya di dalam skrotum. Dan apabila tidak, itu merupakan suatu kelainan yang sering kita sebut dengan andesensus testis atau cryptorchismus. Testis ini pada awal terbentuknya pada janin laki-laki itu berada di rongga abdomen, tepatnya bagian belakang medial rongga perut. Nah, pada perkembangan janin selanjutnya, dia akan turun ke bawah ke pelpis mayor dan akan keluar dari rongga abdomen melalui anulus inguinalis dalam kanalis inguinalis. Nah, testis ini turun bersama dengan peritonium yang kemudian akan berfungsi sebagai pembungkus testis yang kita sebut dengan tunica vaginalis. Nah, jadi korelasi klinis yang perlu diketahui dalam hal ini yang pertama adalah sering terdapat kelemahan pada anulus inguinalis pada seorang laki-laki. Sehingga menyebabkan terdapat celah antara rongga abdomen dengan skrotumnya. Sehingga dapat terjadi yang kita sebut dengan hernia skrotalis apabila peritoniumnya ikut turun pada anulus inguinalis yang lemah masuk ke dalam skrotum. Nah, kelainan yang berikutnya yaitu adanya kelainan andesensus testis ataupun kriptokorkismus pada laki-laki, terutama bayi-bayi laki-laki ya, di mana pada saat lahir secara normal harusnya testis itu sudah berada di dalam skrotum. Tetapi, pada kelainan andesensus testis atau kriptorkismus, testisnya tidak turun salah satu atau keduanya ke dalam skrotum pada saat bayi telah lahir. Gambar pada slide ini menunjukkan proses penurunan testis sejalan dengan perkembangan janin intrauterin. Jadi, kalau kita lihat pada gambar pertama, itu adalah penurunan testis pada janin berusia 8 minggu. Jadi, seperti yang dijelaskan bahwa testis ini terbentuk pada kafum abdomen, pada bagian tengah, sedikit ke belakang. Kemudian, pada usia 8 minggu, ini kalau kita lihat sebagian besar dia masih berada pada kafum abdomen. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, ini adalah janin berusia 11 minggu. Dan kalau kita perhatikan di sini masih sebagian besar testisnya itu berada di kafum abdomen. Kemudian, testis ini akan terus menurun, menuju ke arah skrotum. Jadi, kalau kita lihat pada gambar ketiga ini, ini sudah hampir setengah atau sebagian 50% daripada testisnya ini sudah turun ke skrotum. Tetapi, 50% yang lagi masih berada pada kafum abdomen. Nah, untuk gambar yang keempat, ini kita lihat bahwa pada janin berusia 8 bulan, nah, testisnya ini sudah sebagian besar berada dalam skrotum. Jadi, kalau kita lihat, yang kanan di sini seluruhnya sudah berada dalam skrotum. Tetapi, yang kiri ini masih ada sedikit lagi bagian yang belum turun ke skrotum. Namun, nanti pada saat bayi ini lahir, normalnya kedua testisnya itu sudah berada di dalam skrotum. Walaupun, nanti kita dapat temui bahwa testisnya itu posisinya tidak sama tinggi dan itu masih dalam batas normal. Nah, apabila dia tidak turun, itu berarti suatu kelainan yang kita sebut dengan andesensus testis atau kriptorkismus. Lapisan pembungkus testis itu terdiri dari kulit, tunica dartos, fascia spermatica externa, musculus cremasterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, dan tunica albugenia. Jadi, lapisan pembungkus testis ini mulai dari yang paling luar, yaitu kulit, yang kita sebut dengan skrotum, sampai ke bagian yang dalam, tunica albugenia. Nah, tunica vaginalis ini merupakan bagian dari peritonium yang ikut turun pada saat penurunan testis. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini, kita bisa melihat secara jelas lapisan-lapisan yang membungkus testis, mulai dari yang paling luar, sampai yang paling dalam. Nah, yang pertama, itu ada skrotum, ya, atau kulit, sama khasnya skrotum. Kemudian, lapisan kedua, itu ada tunica dartos, ini tunica dartos, ya, kalau kita lihat pada bagian atas, ini tepat di bawah, ini kulit, ya kan, tepat di bawah kulit, ini adalah tunica dartos. Lapisan selanjutnya, itu adalah fascia spermatica, fascia, maaf, fascia spermatica externa. Kemudian, di bawahnya ada musculus crematica, selanjutnya, di bawah musculus crematica, itu ada fascia spermatica interna. Kemudian, ini adalah lapisan tunica vaginalis, yang merupakan bagian dari peritonium yang ikut turun bersama testis. Kemudian, lapisan yang paling dalam dari pembungkus testis, ini adalah tunica albu genia. Bagian kedua, yaitu epididimis. Nah, epididimis ini merupakan beberapa saluran kecil sebagai lanjutan dari ductus efferen, atau efferencia. Nah, dari testis tadi, dia akan masuk ke saluran yang pertama, itu ductus efferen, atau efferencia, lalu dia akan berlanjut ke epididimis. Nah, epididimis ini merupakan saluran yang panjang, ya, sangat panjang, bahkan panjangnya sampai 20 meter. Tetapi, dia berlipat-lipat dan berlekuk-lekuk, memadat, sehingga hanya sebesar biji kacang tanah. Ini terbayang ya, saluran yang begitu panjang, dia memadat sampai dia hanya sebesar biji kacang tanah, sehingga muatlah ya, dia di posisinya di atas testis. Nah, epididimis ini melekat pada hilus testis, dan dia terdiri dari tiga bagian secara anatomi, yaitu ada kaput, korpus, dan kauda. Kaput adalah bagian yang dekat dengan efferencia, ataupun ductus efferen. Kemudian, berlanjut dengan bagian korpus, dan bagian yang lebih distal, yang dekat dengan ductus efferen, itu adalah kauda daripada epididimis. Nah, epididimis ini sendiri berfungsi menyalurkan dan menyimpan sperma, serta cairan yang dihasilkannya berupa nutrisi. Jadi, memberikan nutrisi, menghasilkan cairan, yang berfungsi sebagai nutrisi terhadap sperma, supaya sperma dapat bertahan hidup. Nah, bagian yang ketiga itu ada ductus efferen. Jadi, dari epididimis tadi, bagian kauda akan berlanjut ke ductus efferen. Ductus efferen ini merupakan penyalur sperma, saluran tempat sperma lewat, panjangnya sekitar 35 cm. Dan ductus efferen ini sendiri berjalan melalui kanalis inguinalis menuju rongga pelvis, memasuki permukaan dorsal prostat, dan akhirnya dia akan bermuara ke vesikula seminalis. Pada gambar ini, kita bisa melihat struktur mulai dari testis sampai kepada ductus efferen, bagian dari organ genitalia internal, laki-laki. Nah, gambar yang pertama, ini yang saya tunjuk, ini adalah testis. Testis, ini tadi pembungkusnya yang paling dalam, itu adalah tunica albugenia, jadi ini adalah testis. Kemudian, dari testis akan berlanjut menjadi efferencia, atau ductus efferen. Disebut dengan ductus efferen, ini semua, atau efferencia. Nah, dari ductus efferen, dia akan berlanjut ke epididymis, ini ya, seluruh yang saya tunjuk ini. Nah, sampai ke sini, ini adalah epididymis, ya, yang berupa saluran yang berlipat-lipat, ya kan. Nah, epididymis ini ada terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, itu adalah bagian kepalanya, ya, atau bagian kaput daripada epididymis. Itu yang mana? Yaitu yang berhubungan langsung dengan efferencia, atau ductus efferencia ini. Kemudian, bagian yang kedua, itu adalah korpus, ya, ini semua korpus. Kemudian, bagian yang paling distal, itu adalah cauda, atau ekornya, ya, cauda daripada epididymis. Yaitu, yang akan berlanjut, ini masih cauda, yang akan berlanjut ke ductus efferencia. Ya, jadi, kalau dibagi, ini ya, yang kelihatan ya, berlipat-lipat kecil-kecil, ini adalah cauda daripada epididymis. Kemudian, dari sini, nah, ini sudah masuk ke ductus efferencia. Bagian yang berikutnya, itu adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan sistem kelenjar-kelenjar kecil yang berbentuk seperti saluran halus, yang panjangnya kurang lebih 7,5 cm. Letaknya di mana? Terletak di belakang prostat, dekat dengan muara ataupun ampula daripada ductus efferencia. Nah, peranannya menghasilkan sekresi yang akan bercampur dengan sperma pada yang keluar pada saat ejakulasi. Nah, cairannya ini namanya apa? Sering disebut dengan semen. Ingat saja, seminalis menghasilkan cairan yang disebut dengan cairan semen. Nah, sekresi semen ini sendiri, sekresi dari vesicula seminalis ini, akan disalurkan melalui ductus ejakulatorius. Jadi, nanti dari ductus efferencia akan dialirkan sperma, kemudian dia bergabung dengan cairan semen, yaitu sekresi daripada vesicula seminalis, masuk ke ductus ejakulatorius. Lalu, dia akan dialirkan ke uretra pars prostatica. Ductus ejakulatorius itu apa? Dia merupakan gabungan satu. Pada gambar ini, kita bisa melihat potongan sagital daripada vesicula seminalis. Vesicula seminalis, kemudian kita juga bisa melihat prostat, dan menunjukkan ductus ejakulatorius. Di sini juga kelihatan gandula bubuk uretral. Yang pertama, ini adalah vesicula seminalis. Ini vesicula seminalis, kemudian dia akan bermuara menuju ductus ejakulatorius. Di sini ya, bersamaan dengan sperma yang dikeluarkan melalui ductus deferens nanti. Jadi, di sini cairan semen yang dihasilkan vesicula seminalis akan masuk ke ductus ejakulatorius. Nah, ini gandula prostat, kemudian ini gandula bubuk uretral. Sudah kita tunjukkan tadi juga di awal. Yang berikutnya, ada gandula prostat. Nah, gandula prostat ini termasuk ke dalam muskular gland. Artinya, kelenjar yang komposisi utamanya adalah otot. Letaknya di mana? Dia terletak di bawah vesica urinaria. Ukurannya sebesar biji kenari atau sekitar 3 x 4 x 2 cm ya. Nanti boleh dicek biji kenari itu sebenarnya sebesar apa. Kemudian, dia berperan menghasilkan cairan alkalis yang berfungsi untuk menjaga motilitas sperma. Nah, otot polos dari gandula prostat ini akan berkontraksi pada saat terjadinya ejakulasi. Tujuannya untuk apa atau fungsinya untuk apa dia berkontraksi? Nah, ini bertujuan untuk mempermudah keluarnya semen, yaitu cairan dan sperma dari ductus ejakulatorius pada saat terjadinya ejakulasi. Ya, dari ductus ejakulatorius, kemudian cairan semen akan dialirkan ke uretra pars prostatica, lalu dialirkan berlanjut ke pars pongyosa atau pars capernosa, dan keluar melalui orifisium uretra eksterna. Terima kasih. Gambar ini menunjukkan gambar daripada organ genitalia laki-laki dilihat dari arah posterior ya. Jadi, yang besar menggembung ini adalah vesica urinaria. Nah, kita tahu bahwa di sini ada vesicula seminalis dan ductus deferens ya. Ductus deferens yang akan berjalan di belakang vesica urinaria untuk masuk ke daerah belakang prostat. Jadi, ini glandula prostat ya. Nah, vesicula seminalis ini dan ductus deferens ini akan bersama-sama bermuara ke ductus ejakulatorius. Ductus ejakulatorius yang letaknya berada di bagian dalam prostat. Kemudian, ini juga kita bisa melihat ini adalah glandula bulbo-uretral. Gambar ini menunjukkan potongan koronal daripada organ genitalia internal laki-laki. Jadi, menunjukkan hubungan letak antara vesica urinaria di sini ya. Kemudian, bagian inferiornya itu ada glandula prostat. Kemudian, lebih inferior lagi itu ada glandula bulbo-uretral. Yang letaknya tepat berada pada pangkal penis. Jadi, ini adalah penis ya. Nah, yang ini korpus capernosumnya. Sedangkan, ini yang di dalamnya terdapat urethra itu adalah korpus pongyosum daripada penis. Nah, kalau kita review kembali bagaimana sih sebenarnya perjalanan sperma mulai dia dihasilkan pada testis sampai keluarnya melalui orifisium urethra eksternal pada saat ejakulasi. Jadi, kalau kita perhatikan gambar ini, yang pertama, sperma dihasilkan pada testis. Selanjutnya, dia akan bergerak keluar melalui eferensia atau duktus eferensis ini menuju ke epididimis. Nah, di epididimis ini, sperma dapat disimpan sekaligus epididimis berfungsi atau berperan dalam menghasilkan zat nutrisi untuk sperma supaya dapat bertahan hidup. Selanjutnya, sperma akan dialirkan pada atau melalui duktus eferensis sepanjang ini sampai ke posterior daripada vesika dan posterior daripada prostat di sini. Nah, selain itu, di sini ada vesikula seminalis yang peranannya menghasilkan cairan semen. Nah, si cairan semen ini akan keluar bersamaan dengan sperma pada saat ejakulasi. Nah, jadi dari duktus deferens, sperma dikeluarkan menuju duktus ejakulatorius bersamaan dengan keluarnya cairan semen melalui duktus ejakulatorius. Kemudian akan berlanjut ke uretra dan akhirnya keluar ke orifisium uretra eksternal pada saat ejakulasi. Nah, pada gambar ini kita juga bisa melihat peranan, mengingat kembali peranan gelandula prostat dan gelandula bulbu uretral. Nah, gelandula prostat peranannya dia menghasilkan sekret yang berfungsi untuk menjaga motilitas daripada sperma. Sekretnya bersifat alkalis atau basah. Nah, yang kedua, gelandula bulbu uretral ini akan menghasilkan cairan atau sekret pre-ejakulasi. Jadi, sebelum terjadi ejakulasi atau pengeluaran sperma dan cairan semen, pada saat seseorang atau seorang laki-laki itu mendapat rangsangan seksual, dia akan menghasilkan cairan pre-ejakulasi dari gelandula bulbu uretral ini yang berperan untuk menetralisir uretra. Supaya dia nanti optimal untuk dilalui sperma pada saat ejakulasi. Nah, berikutnya kita akan mempelajari pars eksternal daripada organa genitalia maskulina atau organ genitalia laki-laki bagian luar. Nah, bagian organa genitalia maskulina eksterna yang pertama itu adalah penis. Penis ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu radix dan korpus. Radix adalah bagian pangkal penis, sedangkan korpus adalah batang atau badan penis. Pada pangkal penis terdapat dua otot lintang yang berinsersi pada korpus penis. Otot apa itu? Yaitu muskulus bulbocavernosus yang terletak pada bagian medial dan muskulus ischiocavernosus yang terletak pada bagian lateral. Nah, kedua otot ini berada dalam trigonum urogenital. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara penis yang telah disirkumsisi dengan penis yang belum disirkumsisi. Jadi, pada gambar yang pertama kita bisa melihat di sini penis yang belum disirkumsisi, di mana di sini masih terdapat preposium atau dalam bahasa Inggris disebutnya foreskin yang masih menutupi glans penis. Dan pada gambar yang kedua, pada penis yang telah disirkumsisi, preposiumnya telah dibuang, dan tampak di sini glans penisnya sudah terpapar atau terekspos. Nah, ini untuk bagian penis yang tadi, yang terlihat ini adalah bagian korpus penis. Sedangkan untuk bagian radix penis itu terletak pada bagian dalam ya, yang terdiri dari dua otot tadi yang disebutkan di awal. Pada gambar ini, kita bisa melihat ada dua otot yang akan berinsersi pada korpus penis. Apa itu? Yang pertama, itu ada musculus bulbocavernosus atau musculus bulbo spongyosus. Itu sama ya. Ini adalah musculus bulbo spongyosus atau bulbocavernosus yang dexter, ini yang sinister. Kemudian, di sini juga ada musculus ischiocavernosus. Ini yang dexter, ini yang sinister. Ya, karena dia selain melekat kepada pangkal, eh, pada korpus penis, dia juga melekat kepada osiscium di sini, sehingga namanya disebut ischiocavernosus. Nah, kalau pada gambar ini, kita bisa melihat bagian-bagian daripada penis ya. Yang pertama, itu ada glans penis, kemudian ini adalah korpusnya, kemudian ini adalah bagian radixnya ya. Ya, dekat ke pangkalnya, itu adalah radix. Kemudian, di sini juga kita bisa melihat prenulum ya. Prenulum ini, pada bagian posterior itu terdapat prenulum. Kalau kita ingat kembali, pada organ reproduksi atau organ genitalia perempuan, itu juga terdapat prenulum pada bagian posterior daripada labia minora. Jadi, ini memang homolog ya. Dengan prenulum yang terdapat pada organ genitalia perempuan. Jadi, sama-sama dia terletak pada bagian posterior ini ya, prenulum. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita lepaskan fasianya. Tampaklah gambar seperti ini yang menunjukkan bahwa korpus penis itu terdiri dari dua bagian. Ya, itu ada korpus capernosum di sini ya. Ini, pada dorsum penis terutama tersusun atas korpus capernosum ini. Kemudian, ini adalah korpus pongyosum. Nah, pada korpus pongyosum inilah terdapat uretra. Faskularisasi penis terdiri dari dua arteri dorsalis penis dan satu pena dorsalis penis. Nah, untuk arteri dan pena dorsalis penis ini, dia terutama mendarahi bagian korpus capernosa daripada penis. Ya, terletak pada dorsum penis ya, berjalannya. Kemudian, yang kedua, itu ada cabang dari arteri skrotalis dan arteri pudenda interna. Nah, untuk arteri skrotalis dan arteri pudenda ini, selain dia mendarahi bagian penis, dia juga akan mendarahi bagian kulit testis. Nah, secara fisiologi, penis memiliki dua fungsi. Yang pertama, itu adalah fungsi ereksi. Dan yang kedua, adalah fungsi ejakulasi atau ejakulasio. Nah, fungsi yang pertama itu ereksi atau tegang ya. Yaitu keadaan menegangnya penis oleh karena apa? Oleh karena korpus capernosusnya dan korpus pongyosusnya itu menerima banyak aliran darah. Kenapa bisa terjadi ereksi ini? Biasanya diawali dengan rangsangan seksual yang diterima oleh seorang laki-laki. Nah, yang kedua, itu adalah fungsi ejakulasi atau ejakulasio. Yaitu peristiwa menyemprotnya semen. Semen ini kita sudah tahu tadi terdiri dari cairan dan sperma yang keluar dari orifisium uretra eksterna. Jadi, setelah seorang laki-laki menerima rangsangan seksual, selanjutnya dia akan mengalami ereksi pada penisnya. Dan selanjutnya akan terjadi fungsi yang kedua yaitu ejakulasi. Ini adalah gambaran potongan melintang daripada penis ya, korpus penis. Jadi, disini yang pertama kita lihat dulu bahwa korpus penis itu terdiri dari korpus capernosum yang ada di dorsum penis. Kemudian ini ada korpus pongyosum yang memiliki atau mengandung uretra di tengah-tengahnya. Kemudian, pada gambar ini juga kita bisa melihat arteri dan vena dorsalis penis ya. Jadi, seperti yang dijelaskan bahwa penis ini diperdarahi oleh satu vena dorsalis penis yang diapit oleh dua arteri dorsalis penis disini. Pada gambar ini menunjukkan uretra ya. Kita bisa melihat uretra mulai dari keluar daripada vesika urinaria disini ya. Ini vesika urinaria mulai keluar sampai ke orifisium atau meatus uretra eksternal. Nah, kemudian disini kita juga bisa melihat bagian-bagian uretra. Yang pertama adalah uretra pars prostatica. Kemudian ini uretra pars membranacea. Kemudian dilanjutkan oleh uretra pars capernosa. Nah, di gambar yang kedua kita bisa melihat bahwa glandula prostat, kemudian ductus ejaculatorius akan bermuara pada uretra. Yaitu uretra pars prostatica. Jadi, kalau kita lihat ini, petunjuknya ini ada celah disini yang merupakan tempat keluarnya sekret daripada glandula prostat ini. Yang terdisebutkan cairan yang bersifat alkalis. Kemudian disini juga ada, kita lihat, orifisium daripada ductus ejaculatorius yang akan mengeluarkan sperma dan cairan semen. Selanjutnya dialirkan ke uretra dan keluar lewat meatus uretra eksternal. Berikutnya, glandula bulbo uretra disini juga akan mengeluarkan sekretnya yang dialirkan ke uretra. Yang berperan sebagai sekret pre-ejaculatorius. Yang berfungsi menetralisir si uretra supaya optimal dilalui oleh sperma pada saat ejaculasi. Baik, mengenai skrotum tidak saya bahas lagi, karena memang sudah dibahas berkali-kali tadi pada organ reproduksi interna. Sudah dikaitkan karena memang skrotum itu adalah kulit pembungkus testis. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kuliah anatomi organ reproduksi laki-laki. Silahkan dipelajari lebih lanjut lagi. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Silahkan dipelajari lebih lanjut lagi.